Debut sukses Asnawi bersama Ford FC Salam olahraga, kembali lagi ke channel Pak RW21 Seperti biasa, Pak RW akan selalu memberikan sajian informasi seputar dunia sepak bola Mari kita ikuti informasi berikut ini Asnawi akan memutuskan untuk melanjutkan karir bersama Ford FC di Liga Thailand Sebelumnya, bek andalan timnas Indonesia ini sempat membela klub di Korea yakni Ansan Greeners dan Jongnam Dragon Di Thailand, ia akan bersama pemain Indonesia lain yakni Yanto Basna yang saat ini memperkuat Viti Prancuap FC Bermain di Ford FC akan menambah pengalaman untuk Kapten Scott Garuda tersebut Saya pikir Asnawi bisa sukses besar di Thai Ford FC Karena saya tahu kualitas dia di lapangan ketika kami bertemu Ucap Evis Dola Dia pemain yang punya gairah penuh bermain dengan hati untuk sebuah tim Karah Elis Dola Pemain berusia 30 tahun ini menilai Ford merupakan tim yang tepat untuk Asnawi Tentunya, dia harus bisa bersaing agar bisa mendapatkan tempat di sana Termasuk bermain dengan Subhatan Burerat yang sudah berpengalaman di sektor back kanan Hal ini akan menimbulkan persaingan adil di dalam tim Tapi Ford FC adalah klub yang cocok untuk tipikal bermain seperti Asnawi Hanya saja, dia memiliki persaing yaitu Subhanan di back sayap Tapi menurut saya, itu akan bagus karena dia akan lebih berkembang Tegasnya, ucap Elis Dola Dola berharap Asnawi bisa menikmati karirnya di Liga Thailand Dia juga memberikan pujian pada debut mantan pemain PSM Makassar tersebut Menurutnya, Asnawi cukup meyakinkan saat tampil pada laga melawan Muangtong United beberapa waktu lalu Persaingan sehat tentunya bagi kedua pemain dan semoga Asnawi bisa mendapatkan menit bermain yang lebih Karena dia pemain berkualitas dengan tim yang bagus Terbukti dengan kontribusinya bisa dihebut dengan memenangkan pertandingan lawan Muangtong United kali ini Rasmus Hoclan mencetak rekor gila di Liga Inggris Usai mengemas dua gol bagi Manchester United pada pertandingan melawan Lutonton Ia melewati sejumlah pemain tenar termasuk Erling Haaland Laga Lutonton vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Kenilworth Road Yang dilaksanakan pada Minggu 18 Februari Hoclan memborong dua gol kemenangan Setan Merah di menit ke-1 dan ke-7 Sementara itu, Tuan Rumah membalas sekali Pia Carlon Morris pada menit ke-14 Sehingga laga berakhir 2-1 Tambahan dua gol itu membuat Hoclan menjadi pemain termudah Yang mencetak tujuh gol dalam enam laga berturut-turut di Liga Inggris Striker asal Denmark itu menunjukkan tajinya saat melawan Aston Pilar Tottenham Hotspur, Warperham Wanderers, West Ham United dan Aston Pilar Sebagai catatan, Hoclan tidak masuk sekuat dalam laga Manchester United vs Nottenham Forest Yang berkesudahan dengan skor 1-2 pada 31 Desember 2023 Jadi laga itu tidak termasuk dalam hitungan rekor tersebut Hoclan mencatatkan rekor itu saat berusia 21 tahun 14 hari Ia memecahkan rekor pemilik pemain Newcastle United Joe Willock saat berusia 21 tahun 272 hari Catatan itu pun lebih mudah dibandingkan penyerang-penyerang ternama Seperti Erin Haaland, Romelu Lukaku dan Terry Ongri Sebab mereka baru mencatatkan pencapaian apik yang sama di usia 22 tahun Tidak hanya itu, Hoclan pun keluar menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut Tentunya, hal itu menambah lengkap capaian positif bagi pespak bola kelahiran Copenhagen tersebut Hoclan yang memenangkan mahargaan pemain terbaik untuk kedua kalinya pada musim ini Selamat Rasmus yang diikutip oleh situs Manchester United 7 gol tersebut menjadi bukti bagi Hoclan yang sempat mandu di Liga Inggris 2023-2024 Perlahan-lahan ex-pemain Atalanta itu mampu menjadi juru gedor utama skuad asuhan Eric Ten Hag Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! channel paru21 dengan cara like comment dan subscribe